Usum Halodo, Kewari Karandapan, ngebelukarkan debit Cai di Situ Cilenca, Kecamatan, Pangalingan Kabupaten Bandung, Bekingorotan. Kewari debit Cai di Situ Cilenta, jerona ukur gendap meter, padahal sesarina tepikada 18 meter. Upang-usum Halodo masih lilat Cai Situ Cilenca, di erong bakal ngoletrak, kawas anukungsi Karandapan, opat tahun katukang. Usum Halodo, Anukarandapan, Lewih, Titilubulan, Katompernaken, ngebelukarkan debit Cai Situ Cilenca, Kecamatan, Pangalingan, Kabupaten Bandung, Bekingorotan. Kewari jerona etas itu anumang rupa sumber cai baku, pikun warga Kabupaten Bandung, Turta Kota Bandung, teh, ukur gendap meter, padahal ilaharna tepikada 18 meter. Jerosa poena debit Cai Situ Cilenca, nyerorot meh 15 senti. Upama, tayah hujan, etak kaya ante di erong bakal terus kerandapan tepikapun cerusum Halodo, anubakal narajang dina bulan Agustus tepikas September. Sejak kemarau ya Pak ya? Iya, sejak kemarau. Ini udah berapa meter turunnya Pak? Ini udah 5 meter. Udah 5 meter? Biasanya kalau titik terparah turun sampai berapa meter Pak? Kalau ini parahnya sampai kering. Sampai kering? Iya. Pak, tiap hari berapa pengurangan debit air? Ya, parahnya 15 senti. 15 senti ya Pak. Bekinya tanana Situ Cilenca Kiwari dimangpatgen keluarga di Sabuderenana Anukarere Ananapatani, minang kalahan tatanen di Sisiensitu, kucara melak sayur anugancang dipanen Kawasawi. Ditanam baru sekarang? Oh. Jadi kalau misalnya kering, ini dimanfaatin sama petani gitu Pak? Iya. Biasanya ditanam apa Pak? Ini sampo, pecai. Pecai, sayuran ya? Sayuran. Sayuran. Ini biasanya berapa lama sampai panin? Di sedikit lagi, 60 hari. 60 hari, berarti cuma sekali panin dong Pak? Iya. Nah, janetakaayante masih katitik normal, tapi upamah halodok karandapan tepikas sebebara bulan bakal datang. Caisi Tucilenca diirong bakal ngoletrak kawasan nukungsi karandapan opat tahun katompernaken. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.